Nah keputusan sudah turun, jadi keputusan itu menjadi 4 tahun denda 800 juta Pemberitahuan dari pengadilan tinggi bahwa keputusan banding dari jaksa penuntut umum itu kan naik menjadi 1 tahun Dulu amarkan diputusan pengadilan Jakarta Barat itu 3 tahun denda 1 miliar Nah dengan jaksa menyajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Nah keputusan sudah turun, jadi keputusan itu menjadi 4 tahun denda 800 juta Jadi ada penambah 1 tahun Terakhir kami kan ketemu Ammar kan hari Kamis ya Nah ya sambil kami memberitahu itu kan dia ya merasa Apa, rasa shock juga Karena ya kan peristiwa ini kan bertubi-tubi sama dia ya Sudah mulai dari bapaknya meninggal Kemudian diugat cerai, sudah terjadi perceraian Kemudian baru masalah ini selesai Dia diputus oleh pengadilan Jakarta Barat, hukuman 3 tahun Nah dia kan sebenarnya sudah mulai bergairah lah ya Karena dia, kalau hukuman 3 tahun itu kan Paling Ammar ini kan 8 bulan lagi kan sudah bisa keluar itu Ya kan, kalau seandainya jaksa tidak banding Nah akhir kan banding pula jaksa Nah ini kan beban pikiran dia lagi Ya mantan istrinya menikah pula lagi Nah ini kan mungkin bertubi-tubi Yang menjadi apa dia Nggak lama kemudian ada lagi keputusan pengendali tinggi Menambah 1 tahun Jadi kan ya wajar lah ya Dia secara fisikis, secara psikologis dia shock lah Nah adalah kata-kata dari dia itu Mengatakan ke kita Saya nih om Ya tidak punya apa-apa lagi Kemudian saya tidak punya siapa-siapa lagi Dan motivasi hidup saya juga Sekarang ini Ya udah Prustasi lah Nggak bagairah lah dia kan gitu Ya ibaratnya dia yang sakit harus diobatin Malah dipenjarakan Dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya Mbak ya Jadi memang dia bilang sama saya Kalau misalkan saya nggak sholat di sini Saya nggak ngaji di sini Saya mungkin bisa gila Kata Bang Ammar Dan Alhamdulillah Saya di sini Saya ngaji terus Sholat terus Dan akhirnya Saya Apa namanya Ya Nggak Sampai gila juga gitu loh Kalau misalkan mungkin nggak ada itu Mungkin gila katanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya